selamat menikmati di jalur 2 yaitu melihat aktivitas atau program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah jadi ini penanggulan keliling yang berada di lokasi SP10 yang saat ini sedang berjalan jadi tanggul ini mulai dibalas dari arah sana itu jadi pengerjaan kemarin bawasannya saya masih ngos-ngosan saya tadi jalan kaki dari sana sampai ke sini sekitaran hampir setengah kilo jadi ngos-ngosan tapi saya tetap semangat untuk mengabarkan bawasannya update terkini lokasi penanggulan di lokasi SP10 dan dilihat dari sana itu sudah ada ala CXA untuk membalas 100% nya tingginya seberapa dan sudah diukur dan dikasih pita dan dibalasnya itu mengambil di dalam lokasi ini setelur gue untuk membalas jadi sekaligus untuk genangan parit kecil tapi tidak ditembuskan ke arah sana itu setelur gue nah ini saya berada di jalur 2 oke dan sekarang dan saya aktivitas seperti ini hari biasa-biasanya oke kita berjalan ke sana kita sambil melihat perubahannya seperti apa ya setelur gue oke dan juga kita bisa melihat prosesnya yang kemarin untuk pembersihan atau clearing nah ini samping ini clearing setelur gue kalau di samping sini ini sampah-sampah ini maunya ini nipah semua ini setelur gue disini tapi sudah dipindah ke arah sana itu jadi agarnya nipah itu sudah dibuang ke sana dan ini murni tanah semua setelur gue ya sehingga kedepannya bisa sampai awet dan tentunya tidak bocor ya setelur gue ya kalau pondasi ini jebol maka lahan SP-10 bakal atau lahan masyarakat yang di samping sini bakal terendam lagi setelur gue ya oke ada suara monyet ini kayaknya kekek oke luar biasa setelur gue ya seperti ini panjang dengan bisa melihat sendiri oke dan yang baru hadir silahkan komentar dan berikan like subscribe like dan komen dan mas Diki tolong dong di update penanggulan keliling oke sekarang kita akan update penanggulan keliling karena kemarin saya belum bisa membikin video bahwasannya saya kemarin ikut pendampingan dari balai ini saat ini ada teman-teman saya yang sebagian itu ada yang mengawal orang balai untuk proses oknamo ya setelur gue ya apa oknam ya mengukur hasil setelur gue ya ini sangat tinggi sekali ini setelur gue dilihat dari sini karena ketinggiannya itu 2,5 ya 2,8 ya setelur gue ya dari permukaan tanah ini dari permukaan tanah ini setelur gue jadi tinggi tangat dan operatornya itu sudah handal dan cukup sudah dipercaya untuk melaksanakan program tersebut ya setelur gue ya jadi alatnya sebenarnya ada di sana kita melihat dari sini rumah sangat luar biasa ok mantap sekali beliau itu operator ini berjalan 24 jam setelur gue ya kalau pasang surutnya itu di primer itu nunggu pasang surutnya nah sekarang sudah bagus sekali seperti ini mantap sekali kan luar biasa tinggi sekali kan setelur gue awalnya ini disini tapi sudah ditingginkan seperti itu jadi akhirnya jadi tinggi dan lebar telur gue ya mantap sekali bago gimana enggak saya cuma ngontrol sampein aja oke ini sudah masuk sekali sudah tinggi sekali pak itu pak wes enggak bakal melompat ya ini kan sudah ada ukurannya ikuti itu aja oke luar biasa jadi di sebelah sini ini setelur gue ya dibersihkan ini ada sampah-sampah sampai ke sana itu sendirian sampein tidur kalau teman-teman yang lainnya sudah keliling ngukur teman-teman tadi keliling sana ngukur kan opnam betul masih kemarin dapat sekitaran satu kilo kan iya iya masih lama nanti nanti ujungnya disini nanti iya iya yang 50% pak kalau yang 100% ini kan ini sudah 100% ini balas ini nah seperti itulah oke ini tinggi betul ini setelur gue ya wah mau hujan pula ini ya hujan ini ya ini mau hujan ini oh air ini oke nah seperti ini setelur gue ya tinggi sekali oke tuh jadi ada untuk parit disitu tapi ini nanti tidak ditembuskan kesana seperti itu siapa tahu nanti dibuat untuk kolam ikan oke mantap sekali luar biasa huh luas sekali ini oke lurus sekali ya setelur gue ya mantap ini tinggi betul ini ada sekitaran 50 meter 1 meter ya mas ya untuk peninggiannya ada ya wah tinggi betul loh mantap oke buh paketnya ini ini kalau ini elevasinya elevasinya ya 2331 cuman kurang 60 cm 60 cm ya lebih kita lebihkan aja enak nanti kan jagain susutnya oke berapa sudah ini kena sudah betul ini sudah tinggi sekali kalau dengan lebihkan dari 60 cm mantap ketika pas 100 cm enak oke jadi sambil membersihkan itu juga ya pak sambil membersihkan ini ini juga iya oke lu luar biasa ini betul pak oke mau gak dilanjut aja saya cuman melihat sampean aja kok apa sini saya ke sana alat yang satu sana itu iya disana itu kan berdekatan dengan masyarakat kan takutnya nanti gitu ini masih bebas ini masih aman ini ini bebas ini bebas aja kenapa iya gak apa-apa itu bebas sampai ke arah kesini sana itu karena dibawakan lebar kan pak dibawakan sebelah setengah kan ya itulah harus seperti itu memang tinggi oke mantap oke 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 tak tak selain dia selamat menikmati 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 ok ini pemandangannya pemandangannya luar biasa mantap mantap terima kasih yang sudah hadir di video kali ini mudah-mudahan panjangan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam mencari sandang pangan panjangan semuanya dan mudah-mudahan panjangan semuanya selalu diberikan kemudahan dalam aktivitas semuanya di luar sana, terima kasih, sekian sekiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video saya selanjutnya mbak sumberan mengabarkan selamat menikmati